Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Dr. Taufik Arabiah mengatakan lebih dari 160 juta Saudi rial atau setara dengan lebih dari 62 miliar rupiah dana dikembalikan kepada jemaah selama musim haji terakhir. Hal itu karena pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan haji. Arabia mengatakan kementeriannya tidak akan ragu untuk menerapkan hukuman terhadap perusahaan manapun yang gagal memenuhi ketentuan perjanjian haji. Dikutip dari laman saudigazete.com.sa pada Jumat 23 Juni 2023, Arabia tidak hanya meninjau perencanaan dan persiapan awal haji tahun ini, namun juga layanan elektronik untuk memfasilitasi perjalanan jemaah, perkembangan baru dalam penyelenggaran haji, dan fasilitas yang berkontribusi untuk memungkinkan kedatangan jemaah Umroh.